Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini kita berada di lokasi makbarohnya Kibuit Seteng atau yang lebih dikenal dengan Bah Terong Feod yang merupakan maklumat perang dari kerajaan Semedang yang dipanggil oleh Kimas Nengge Perkasa sebagai sahabat karibnya untuk membantu wilayah perbatasan kerajaan pajajaran yang saat itu wilayah perbatasan kerajaan pajajaran sudah dimasuki oleh agama Islam Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman channel IMR09 Jumpa lagi nih bersama saya di channel IMR09 Channel yang mengupas tentang masalah sejarah Napak tilas Perjalanan wisata jiara ke makam wali-wali Allah Karomah para wali-wali Allah Dan jejak-jejak leluhur yang berada di Nusantara Setelah pada video sebelumnya channel IMR09 berjara dan menelusuri makbarohnya Kimas lain jaya perkasa Pada kali ini perjalanan channel IMR09 langsung berlanjut lagi ke makbarohnya Kimas Seteng Yang merupakan sahabat dekat serta teman seperjuangan Kimas lain jaya perkasa Dalam melakukan penyerangan terhadap Kimas Mas'at Solyar Dan Sheikh Mubarak sebelum masuk agama Islam Makam Kimas Seteng ini berada tepat di Kampung Mampelem RT 002 RW 001 Desa Matagara Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangrang Provinsi Banten Makam Kimas Seteng ini berjarak sekitar kurang lebih 2 kg-an dari makam Kimas Laeng Jaya Perkasa Menurut informasi yang kami dapat Bahwa Kimas Seteng ini berasal dari Kerajaan Sumedang Saat itu Kerajaan Sumedang masih dibawa Kerajaan Pajajaran Dan pada saat itu Kimas Seteng mendapatkan perintah atau mandat dari Raja Pajajaran Untuk mendampingi dan membantu Kimas Laeng Jaya Perkasa Dalam melakukan penjagaan dan perlawanan terhadap para utusan dari Kerajaan Kesultanan Banten Yang sudah mulai merambah dalam menyebarkan ajaran agama Islam Di daerah perbatasan Kerajaan Pajajaran Kimas Seteng ini merupakan orang sakti juga Dan kesaktiannya menurut sejarah setara dengan Kimas Laeng Jaya Perkasa Beliau masuk Islam berbarengan dengan Kimas Laeng Jaya Perkasa Dan para para prajurit yang lainnya Yang dibawa oleh Kimas Laeng Jaya Perkasa Setelah melakukan pertemuan dengan Sheikh Mubarak untuk melakukan perdamaian Di situ Sheikh Mubarak menjelaskan tentang ajaran agama Islam yang dibawanya Setelah melakukan pencerahan terhadap Kimas Laeng dan Kimas Seteng Serta prajurit-prajurit yang dibawa oleh Kimas Laeng Akhirnya mereka semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah SWT Untuk masuk agama Islam Kimas Seteng sendiri dipanggil juga dengan sebutan Mbah Terong Peot Karena memang biarpun badannya kecil Akan tetapi lincah dalam ahli ilmu silat dan ilmu kanuragan Wallahu alam bisoab Demikianlah teman-teman channel IMR09 Perjalanan dan penelusuran diara channel IMR09 Kemakam Kimas Seteng atau Mbah Terong Peot Yang berada di Kampung Mampelem RT 002 RW 001 Desa Matagara Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangrang Banten Jangan lupa teman-teman channel ini channel IMR09 untuk minta dukungannya Supaya channel IMR09 ini makin berkembang Dengan cara like dan subgrade bagi yang belum subgrade Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru tentang perjalanan dan penelusuran diara channel IMR09 Kemakam Wali-Wali Allah Hidayah dan Taufik bisa datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki Jangan bosan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meneluhkan hati dan sifat seseorang Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa Keberhasilan dan kegagalan merupakan sesuatu Yang memang dimiliki oleh setiap insan manusia Yang hidup di muka bumi Karena setiap sesuatunya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu Dan dari saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!